Yo 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 para pasukan geng, forget to play dan no spender semuanya Ketemu lagi ya bareng gue Missing Joe Dan di video kali ini kita masuk dalam segmen diskusi u Nah jadi topik diskusi u kali ini masih terkait dengan peradaban ya temen-temen Kalau kemarin gue udah buat tentang peradaban infantry Kali ini gue membahas mengenai peradaban apa sih yang paling cocok untuk digunakan Bagi para pemain cavalry terutama bagi mereka yang F2P dan no spender Nah di awal gue mau bilang bahwa semua yang akan gue bilang ini Adalah pure pendapat gue Jadi kalau misalkan kalian ada perbedaan pendapat ya gak ada salahnya juga ya temen-temen Karena gue ngeliat di video gue sebelumnya banyak diantara kalian yang protes kenapa gue memilih Roma Padahal disitu sudah gue jabarkan alasan-alasan mengapa gue memilih peradaban tersebut Dan semuanya itu adalah pure berdasarkan pengalaman gue sih Dan kalau misalkan kalian ada perbedaan pendapat ya gak salah juga kan Kan masing-masing punya pendapatnya masing-masing temen-temen Oke? Nah jadi langsung aja kita mulai tentang topik kali ini mengenai peradaban cavalry tersebut Dan menurut gue ada 2 peradaban yang paling cocok untuk digunakan bagi para pemain cavalry F2P dan no spender nih Peradaban pertama adalah Germany nih temen-temen Dan peradaban kedua adalah otoman Nah peradaban ini menurut gue kedua-duanya sangat bagus Tapi nanti yang akan membedakan fungsinya adalah tergantung dari role kalian dan timingnya temen-temen Nah disini akan gue jelaskan lebih lanjut supaya kalian mengerti Di awal gue akan menjelaskan dulu mengenai peradaban Germany ini Dan kita mulai dari buffnya seperti biasa ya Nah Germany ini nanti akan memberikan kalian cavalry attack 5% Lalu juga akan mempercepat troops training kalian sebesar 5% Dan juga akan menambahkan kecepatan recovery action point kalian sebesar 10% Nah peradaban Germany ini memiliki special unit cavalry Yakni Theotonic Knight Dimana special unit ini memiliki nilai status dasar health tertinggi dibandingkan semua special unit yang bertemakan cavalry Nah dari sisi buffnya buff yang paling dicari-cari dari peradaban Germany ini adalah troop training speed 5% dan juga action point recovery 10% ini temen-temen Troop training speed ini amat sangat dicari karena buff ini bisa membantu kalian untuk mempercepat proses pelatihan semua jenis pasukan kalian Dimana nanti efeknya bisa mengurangi pemakaian dari speed up training kalian Dan untuk akun-akun endgame ya temen-temen dimana cara mereka untuk menaikkan power itu hanya tersisa dari melatih pasukan Buff ini akan sangat amat berguna Karena satu-satunya cara bagi mereka supaya bisa menaikkan powernya adalah dari troops training ini Gak ada cara lain lagi Dan bagi mereka-mereka yang deman perang Deman baku hantam Tentu saja mereka akan membutuhkan pasukan yang cukup banyak Nah dengan adanya buff ini itu bisa membantu mereka untuk menghemat sekian ribu menit speed up Yang mungkin akan terpakai kalau misalkan kalian menggunakan jenis peradaban lainnya yang gak punya buff ini Lalu dari sisi action point recovery 10% ini ya temen-temen Ini juga sangat amat membantu terutama bagi para F2P dan no spender Karena action point ini kan pasti digunakan untuk membunuh barbarian fort kalau gak barbarian biasa ya Dimana nanti kedua hal ini akan memberikan kalian resources, tom of knowledge, gold, Gems, dan lain sebagainya Nah dengan kalian mendapatkan action point recovery tambahan 10% ini Tentu saja akan membuat kalian bisa melakukan hunting barbarian dan barbarian fort yang lebih banyak setiap harinya Nah di sisi lain kalian kan juga mendapatkan buff cover attack 5% ini Cuman buat gue pribadi buff ini gak terlalu gimana-gimana banget sih ya Lumayan bagus tapi gak bagus-bagus banget temen-temen Nah untuk jenis peradaban ini Biasanya kalian gunakan itu adalah ketika momen-momen tidak KVK temen-temen Karena biasanya pada masa-masa ini itu adalah masa-masa kalian persiapan Dimana nanti pasti banget kalian akan men-training cukup banyak pasukan Yang nanti akan kalian gunakan ketika KVK Jadi nanti kalian bisa memanfaatkan buff ini Trop training speed dan juga action point recovery ini dengan sebaik mungkin Yang ini untuk training pasukan Dan action point recovery ini adalah untuk mencapai resources dan speed up Dan trik ini biasanya itu sering banget dilakukan oleh para player yang sudah menuju endgame ya Termasuk diri gue pribadi Dimana sekarang memang gue sedang menggunakan Germany ini Untuk mempersiapkan diri gue menuju ke KVK 3 Nah nanti ketika KVK kalian itu mempunyai pilihan ya temen-temen Apakah kalian mau ganti peradaban kalian ke peradaban lainnya yang specialist cavalry juga Tergantung dari role kalian atau kalian tetap disini Kalau kalian merasa bahwa kalian adalah pemain cavalry yang netral Yang tugasnya itu cuma hanya reinforce dan juga hanya open field aja Ya kalian tetap bisa gitu loh untuk menggunakan Ciremani di saat KVK tersebut Karena kalian tidak mengisi spesifik role-role tertentu Kayak gitu Jadi itulah penjelasan sedikit tentang peradaban pertama yang paling cocok digunakan bagi kalian Pada pemain F2P dan Nospender pasukan cavalry Nah lalu kita masuk ke jenis peradaban kedua yang menurut gue cocok untuk hal ini adalah Ottoman Empire nih temen-temen Nah Ottoman Empire ini memang tidak memiliki special unit cavalry Kalian bisa lihat disini special unitnya adalah archer yakni jenis 3 Tapi peradaban ini itu memberikan buff-buff yang sangat amat berguna bagi pasukan cavalry kalian Buff tersebut adalah yang pertama menambahkan march speed sebesar 5% Dan juga menambahkan active skill damage sebesar 5% Nah seperti yang kalian tahu cavalry ini adalah jenis pasukan yang amat sangat membutuhkan movement speed Dan di sisi lain mereka itu juga rata-rata mengandalkan skill active damage Dan memang dua hal ini itu sangat cocok dengan karakteristik dari pemain cavalry tersebut Dengan tambahan march speed 5% tentu saja akan membuat kalian lebih enak untuk maju-mundur di dalam pertarungan open field Dan dengan tambahan active skill damage 5% juga akan membuat kalian lebih sakit ketika memberikan damage kepada musuh Nah ketika kalian memilih peradaban ini juga ya teman-teman kalian itu bisa mengisi role sebagai pasukan begal Dimana hal ini yang gue lakukan selama cafe k2 kemarin Nah memang pasukan begal ini lagi-lagi mengandalkan march speed dan juga active skill damage Jadi inilah kenapa menurut gue pribadi ya Walaupun otoman ini bukanlah dalam tanda kutip peradaban yang memiliki special unit cavalry Tapi peradaban ini cocok bagi kalian para pemain up to be dan no spender cavalry Supaya kalian itu bisa mengisi role sebagai pasukan begal Ataupun bagi kalian yang menginginkan pasukan cavalry kalian itu lebih sakit ketika memberikan damage kepada musuh Nah kalau jenis peradaban ini teman-teman biasanya waktu penggunaannya adalah ketika kvk Jadi kalau gue sebelum kvk 2 kemarin itu menggunakan germany dulu sebagai persiapan Lalu ketika masuk ke dalam map kvk gue mengganti peradaban gue menjadi otoman empire Nah buat kalian yang merasa ah mahal bang untuk ganti-ganti peradaban Ya kalian bisa aja stay tetap di germany Sampai nanti kalian merasa jumlah troops kalian cukup Cukup banyak dalam artian ya Dan nanti baru setelah itu kalian mengganti peradaban kalian untuk tetap stay di otoman empire selamanya Karena peradaban ini menurut gue pribadi memberikan kemampuan war yang lebih dibandingkan peradaban germany tersebut Secara buff ya Nah jadi itulah penjelasan dari gue mengenai 2 jenis peradaban yang cocok kalian gunakan oleh pasukan cavalry yang F2P dan no spender Secara kesimpulan jadi germany ini adalah cocok bagi kalian yang memang ingin mempersiapkan diri kalian untuk memperbanyak jumlah troops kalian Ataupun bagi kalian yang tidak ingin mengisi roll-roll tertentu di dalam kvk Dalam artian kalian hanya ingin open field secara biasa dan juga kalian hanya ingin mengisi reinforce-renforce rally ataupun garrison Nah sedangkan otoman empire ini akan memberikan kalian tambahan kemampuan lebih saat war Dan memang peradaban ini sangat cocok digunakan terutama bagi kalian yang ingin menjadi pasukan begal Dan memang timing yang tepat untuk mengganti peradaban kalian menuju otoman empire ini adalah ketika kvk Oke Nah lalu untuk yang terakhir pasti diantara kalian nanti ada yang nanya Lalu bagaimana bang dengan peradaban-peradaban cavalry lainnya Seperti Arabia, Vincentium dan juga Spanyol Nah untuk hal-hal ini nanti akan gue bahas di video-video selanjutnya Tapi secara singkat gue katakan Arabia ini adalah cocok digunakan buat mereka-mereka yang akan mengisi roll di kvk sebagai rally leader Lalu Spanyol ini akan cocok digunakan bagi para pasukan cavalry yang berstatus sultan Karena dari special unit Spanyol ini itu akan memberikan status attack tertinggi diantara jenis cavalry lainnya Dimana hal ini hanya akan bisa dimaksimalkan ketika kalian itu memiliki equipment yang amat sangat bagus Ketika kalian memiliki hal itu maka kalian itu cocok untuk menggunakan Spanyol Dan yang terakhir untuk Byzantium menurut gue ini peradaban hanya cocok untuk digunakan di awal-awal mencari belly seriusnya Setelah itu menurut gue peradaban ini gak cocok sih untuk kalian gunakan Walaupun memang ya ada hospital capacity 15% Tapi gue gak melihat adanya sesuatu yang spesial dari peradaban ini sih Terutama ketika dicocokkan dengan jenis pasukan cavalry Oke jadi sekian dari gue teman-teman untuk video kali ini Sekali lagi gue ingatkan ini hanyalah pendapat gue pribadi Kalau kalian merasa ada pendapat sendiri atau berbeda pendapat ya silahkan pendapat masing-masing Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya Jika kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian Dan jika kalian ada kebingungan atau ada pertanyaan Silahkan tinggalkan komen di bawah Pasti akan gue berhasil sesuai dengan apa yang gue tau Jadi sampai jumpa di video-video selanjutnya Goodbye